Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa PKB Banyuwangi yang dinahkodai oleh Kiai Haji Abdul Malik Syafaat pada pemilu legislatif 2024 mendatang. PKB menargetkan 25 kursi yang duduk di kursi DPRD Banyuwangi. Kiai Haji Abdul Malik Syafaat yang dipanggil akrabnya Gus Malik pada pemilu 2024 mendatang. Targetkan 25 kursi yang duduk di DPRD Banyuwangi. Hal tersebut merupakan target yang sangat realistis mengingat PKB merupakan partai besar. Target 25 kursi itu mengacu kepada wilayah kecamatan sekabupaten Banyuwangi yang memiliki 25 kecamatan. Sehingga targetnya adalah perkecamatan diisi oleh satu legislatif sehingga pelayanan kemasyarakat bisa maksimal. Banyak strategi yang akan digunakan agar bisa memenangkan 25 kursi tersebut. Selain itu juga PKB mempunyai cerung-cerung pemilih yang sangat jelas sehingga 25 kursi tersebut yakin bisa didapat. Kita punya ceruk sendiri. Ada sinkronisasi, ada profesional untuk menambah kursi itu. Ada hitung-hitungannya. Yang jelas, ceruk kita jelas. Sinkronisasi akan kita terus lakukan. Karena analisa kami, data kami, terlalu banyak ceruk kita yang belum sinkron dengan pergerakan yang ada di PKB. Maka ke depan, sinkronisasi ini adalah modal utama kita untuk meraih 25 kursi. Pesan khususnya mereka harus memahami kultur dan garis perjuangan PKB. Dan mereka harus menyiapkan diri untuk berakulturasi bagaimana bisa diterima di bawah oleh konstituen PKB. Sementara itu, diska lembaga survei di Banyuwangi yang diketuai oleh SAUKI untuk 25 kursi yang ditargetkan oleh PKB Banyuwangi bisa saja tercapai. Akan tetapi bukan perkara yang sangat mudah. Mengingat partai-partai di Banyuwangi mempunyai pemilihnya sendiri. PKB Banyuwangi harus bekerja keras dan harus banyak melakukan penelitian dan pendekatan ke masyarakat agar target 25 kursi tersebut bisa tercapai. Karena kalau kita bicara 25 kursi, 50% dari kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi, saya belum pernah menemukan sejarah partai lompatannya itu dari 20% menjadi 50% itu saya belum pernah menemukan. Yang ada itu 20% menjadi 22%, maksimal itu 25% atau 26% kenaikannya itu. Dan di angka itu PKB, ya di angka 16an kursi itu lebih kurang. Erektabilitas itu kenaikannya per bulan, itu kalau kerja maksimal 3%, maksimal. Kalau partai politik itu ya sekitar 0,5 atau 0,6, itu tidak ada rumusnya. Cuma saya hanya meneliti lah. Kalau PKB itu kerjanya maksimal dan dia itu menambahkan setengah persen, maka dia bisa dapat tambahan 10%, 30% itu. 30% dari 50 yang 15 kursi itu. Itu angka yang sangat rasional, itu sudah maksimal. Kalau di partai politik di angka setengah sampai 0,7% itu.